Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Nama Davina Karamoy sedang hangat di ucarakan publik karena mirip dengan aktris Alice Norin. Keduanya tak punya hubungan kerabat. Alis Norin keturunan Norwegia Manado dan Sunda, sementara Davina aktris berdarah Minahasa Sunda. Usia keduanya juga terpaut 16 tahun. Davina berusia 21 tahun, Alis Norin berumur 37 tahun. Davina anak ketiga dari lima bersaudara, kakak dan adiknya punya kembaran. Sementara Alis, anak pertama dari tiga bersaudara. Kemiripan semacam ini biasanya disebut dengan doppelganger. Di era modern ini diartikan dua manusia yang punya wajah nyaris serupa, padahal tak punya garis keturunan yang sama. Istilah ini datang dari cerita rakyat Jerman. Tak punya hubungan darah, tak pernah bertemu, hingga terpaut usia yang cukup jauh, tapi berwajah mirip. Juga sempat mempertemukan selebritas lainnya. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Komedian Sunarji Rizky Radivan alias Narji juga pernah disebut mirip dengan penyanyi Sandi Sondoro. Kemiripan wajah ini membawa berkat tersendiri untuk mereka berdua. Sebuah perusahaan melirik keduanya untuk membintangi iklan bersamaan. Melihat peluang baik, Narji dan Sandi Sondoro pun berkolaborasi dan membuat kanal podcast yang bertajuk Double Double. Seru banget nih, kita punya podcast. Senanglah podcast Double Double. Ya, tentunya bersama kita berdua, gue Sandi Sondoro dan gue Narji. Kita kalau yang namanya tertukar itu udah biasa ya. Jangankan nama hari-hari aja kita tertukar sebenarnya. Mereka berdua bahkan membentuk duo dan mengeluarkan single berjudul Genjot Nikmat. Single yang diciptakan oleh Indra Kiwil di aransemen oleh Sandi Sondoro. Memiliki bentuk wajah dan mata yang serupa, Ayu Dewi dan model Patricia Goh sering dikira orang yang sama. Suaminya Ayu Dewi bahkan pernah salah mengira Patricia Goh sebagai dirinya saat melihat sang artis jalan di sebuah mall. Kedua pesawat ini akhirnya disatukan di satu runway pada perhelatan Jakarta Fashion Week 2024. Dengan makeup dan gaya rambut senada, keduanya nyaris tak bisa dibedakan. Penampilan Ayu Dewi dan Patricia Goh di runway JFW 2024 ini mewakili dua desainer berbeda, yaitu Riki Damanik dan Hari Hasibuan. Sama-sama berkarir sebagai presenter dan aktris, kemiripan Cutari dan Ersa Mayori memang tak terbantahkan lagi. Keduanya juga menyadari adanya kemiripan wajah, apalagi usia keduanya tak terpaut jauh. Ersa yang kelahiran 14 Mei 1979, tahun ini berusia 45 tahun, sementara Cutari lebih tua 1 tahun setengah. Keduanya sama-sama kelahiran Jakarta, namun Cutari berdarah Aceh Minang, sementara orang tua Ersa berasal dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Itu dia ya, kenapa kok banyak yang bilang Ersa Mayori itu mirip gue. Tau gak kenapa? Karena memang kita sama-sama ya, mungkin ya mungkin. Saya itu kan orang yang taunya, saya itu orang Aceh, karena Cut ya kan. Tapi sebenarnya sesungguhnya ya, yang kesannya rahasia tapi gak rahasia, ibu saya itu orang Padang juga. Bapak saya orang Aceh, ibu saya orang Padang. Ersa Mayori, keluarga dari Padang ya, bapak ibunya Padang dua-duanya. Gak tau gimana pokoknya kita terhasilkan mirip dan gak tau gimana ya, asal kalian tau. Itu ya, orang tua Ersa Mayori dan orang tua saya itu berteman dari kecil, sorry, dari sebelum kita lahir. Kini Cutari dan Ersa Mayori membangun kanal Youtube bersama kawan mereka, Indra Herlambang dan juga Uli Herdi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati